Intro Sahabat RHK yang dikasih Yesus Kristus Pembacaan Alkitab hari ini Selasa 16 Juni 2020 Terambil dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 3 Kitab Yesaya pasal 12 ayat 3 Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan Judul RHK kali ini mata air keselamatan Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Bacaan kita hari ini Yesaya pasal 12 ayat 3 Menceritakan bagaimana Yesaya membesarkan hati umat Allah Dengan menyampaikan bahwa Dari mata air keselamatan Allah Mereka akan menerima Kesegaran Berupa anugerah Kekuatan dan sukacita Keselamatan itu digambarkan Bagaikan mata air Yang dituangkan ke atas mezbah Dibait Allah Sebagai ungkapan syukur Atas berkat Tuhan Mata air Tuhan adalah sebuah sumber kehidupan dan kesejahteraan yang amat penting Semua mendapat bagiannya masing-masing Dan semua bergembira dan bersyukur Seluruh umat Tuhan dengan sukacita Mengambil airnya dari sumur keselamatan Yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Juru selamat dunia Injil Yohanes pasal 4 Ayat 13 sampai 14 Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air Ia akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus Untuk selama-lamanya Maksudnya ialah Air yang Yesus berikan Kepada setiap orang percaya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus menerus Memancar sampai kepada hidup yang kekal Sebagai keluarga Kristen Yang sudah menerima dan memperoleh sumber mata air Yaitu anugerah keselamatan dari Allah Maka kita perlu mensyukuri Bahwa keselamatan yang Allah berikan kepada kita Sudah tuntas Apapun bahaya dan ketidakpastian Yang hadir dalam hidup kita Bersama Allah Kita bisa menjalani kehidupan Hari demi hari Dengan rasa tenang Dan damai sejahtera Amin Mari berdoa Ya Tuhan Kami bersyukur Atas cinta kasih Karena engkau Menganugerahkan Keselamatan kepada kami Melalui Yesus Kristus Tontonlah kami Dalam menjalani hidup Dan kerja kami Amin Terima kasih Terima kasih.